Oke semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi CapCut Pilih proyek baru Pilih foto Nah disini tuh kalian masukin mentahan framenya dulu Kemudian pilih tambah Nah kalau udah seperti ini disini bisa kalian pilih dulu bagian format Pilih perbandingan 9 banding 16 Untuk akhirannya kalian hapus aja Kemudian di awal framenya ini bisa kalian pilih dulu audio Pilih di ekstrak Nah disini tuh kalian masukin soundnya Kemudian kalian pilih import suara saja Nah kalau udah seperti ini untuk mentahan framenya ini kalian tarik hingga di akhir musik Kemudian kita kembali dulu ke awalnya Nah disini kita kembali dulu Disini bisa kalian pilih lagi bagian overlay Pilih tambahkan overlay Pilih foto Nah disini tuh kalian masukin satu foto terlebih dahulu Kemudian pilih kemudian pilih tambah Nah untuk fotonya ini bisa kalian perkecil Kemudian kalian tarik di green screen yang warna hijau ini Nah kalau udah seperti ini kita kembali dulu ke awalan Nah disini bisa kalian pilih lagi tambahkan overlay Pilih foto Nah disini kalian masukin foto yang kedua Kemudian pilih tambah Nah kalau udah foto yang kedua ini bisa kalian perkecil lagi Kemudian kalian taruh di green screen yang warna hijau yang di bawah ini ya teman-teman Nah ukurannya itu kalian sesuaikan aja dengan bentuk green screennya Nah kalau udah seperti ini Jangan lupa kalian tarik kedua fotonya ini Hingga di akhir musik Nah kalau udah kita kembali lagi ke awalan fotonya Nah disini bisa kalian pilih lagi bagian tambahkan overlay Nah disini kalian pilih lagi bagian foto Dan kalian masukin mentahan frame yang sama Kemudian pilih tambah Kemudian frame-nya ini kalian sesuaikan dengan ukuran format sebelumnya Nah kemudian disini bisa kalian pilih dulu bagian memotong Pilih yang kunci kroma Nah kursor yang warna bulat ini kalian arahkan ke warna hijau Kemudian pilih intensitas Untuk intensitasnya kalian atur hingga 40 Untuk bayangan kalian fullkan Pilih checklist Nah kalau udah seperti ini Kalian tarik juga mentahan frame-nya ini Hingga di akhir musik Nah kalau udah kita kembali lagi ke awalan Nah disini bisa kalian pilih dulu bagian efek Pilih efek video Pilih yang bagian tekstur Pilih yang mosaik biru Pilih checklist Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Pilih sesuaikan Untuk tekstur kalian atur hingga 5 Untuk ukuran kalian atur hingga 15 Untuk filter kalian nolkan Pilih checklist Nah kalau udah seperti ini Jangan lupa kalian tarik efeknya ini Hingga di akhir musik Kemudian di awal fotonya ini Bisa kalian pilih lagi bagian filter Pilih yang bagian retro Nah disini aku menggunakan filter yang bagian VHS3 Nah untuk durasinya kalian atur hingga 30 Pilih checklist Nah kalau udah seperti ini Di awalnya ini Bisa kalian pilih lagi bagian sticker Nah disini tuh kalian pilih yang bagian gambar telpon Nah yang ini aku kasih tanda ini Kemudian Kalian bisa scroll ke bawah Dan kalian pilih yang bagian musik ini Pilih checklist Nah untuk stickernya ini Kalian perkecil aja Kira-kira segini Kemudian Kalian bisa pilih animasi Pilih ulang Pilih yang bagian putar Durasinya kalian fullkan Pilih checklist Nah jangan lupa kalian tarik stickernya ini Hingga di akhir musik Nah oke teman-teman Ini udah selesai Tinggal kalian explore aja Sebagai template kalian Kalau dirasa masih kurang Tinggal kalian tambahkan efek Atau filter lainnya Agar hasilnya lebih bagus Oke guys Sekian dulu video tutorial dari aku Thanks for watching And see you in the next video Bye-bye Sampai jumpa